Pertama, industri kayu itu perlu mendapat SLK supaya dia bisa masuk ke dalam pasar-pasar yang menerapkan legalitas dengan baik. Karena kalau dia tidak bisa masuk dengan baik, dia akan berurusan dengan pasar-pasar gelap, di mana harganya menjadi sangat murah. Kedua, juga kita ingin mendapatkan suatu daya saing yang tinggi. Industri akan mempunyai daya saing tinggi di dalam pasar yang resmi kalau dia betul-betul mendapatkan SLK. Martabat dari sisi dua, dari sisi buyer maupun dari sisi pembeli. Negara produsen kayu seperti Indonesia tentunya tidak ingin dong berjualan kayu yang tidak memenuhi keabsahan dari undang-undang, dari peraturan yang lain. Nah, kayu-kayu yang diperdagangkan secara tidak, dari sumber yang tidak sah itu adalah sama saja dengan memperdagangkan sesuatu yang tidak bermartabat. Barang colongan kok dijual. Bayarnya juga demikian. Bayar kadang-kadang ada yang senang melihat ada barang yang lebih murah karena tidak diketahui legalitasnya. Kalau dia melakukan pembelian terhadap barang-barang yang legal, maka dia tidak bermartabat. Pasar yang terjadi pasar yang tidak bermartabat karena menjual dan membeli barang-barang yang tidak mempunyai legalitasnya. Pertama, memang persepsi masyarakat mengenai SLK itu masih belum baik. Artinya, seolah-olah seperti yang tadi yang berkembang di dalam diskusi-diskusi, seolah-olah kita itu mengikuti yang mendiktik kita. Misalnya pasar luar negeri. Padahal itu biasa, bahwa kita memang harus mengikuti tes dan preferensi pasar. Kedua, ada persepsi yang salah seolah-olah nanti kalau dengan SLK akan ada tambahan biaya yang besar sekali. Padahal kalau nanti dibandingkan dengan pendapatan, dibanding kalau dia berjualan di black market, maka sebetulnya SLK itu tidak menjadi biaya yang besar. Nah, dua hal ini yang kayaknya harus kita selalu tekankan pada mereka. Ini pendapatan-pendapatan yang kurang tepat. Tentunya kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah tidak harus pengusaha kecil itu mendapatkan SK sendiri-sendiri. Tapi mereka dengan bimbingan pemerintah daerah bisa berkelompok menjadi satu kelompok yang memang sudah siap untuk SPLK. Sehingga biayanya lebih murah. Yang jelas karena SPLK itu seperti SIM. Seperti KTP, instead of passport gitu ya. Maka kalau dia ingin hidup di Indonesia, maka dia harus punya SPLK. Artinya kalau ingin berusaha di Indonesia, maka dia harus memenuhi syarat SPLK. Satu langkah kedua, tadi apa? Transparan ya. Transparasi tentunya kita juga harus memperbaiki transparasi di pemerintah. Nah, sektor pemerintah yang mengurusi produksi kayu, mengurusi perdagangan kayu juga harus memperbaiki mekanisme yang ada di dalam sehingga betul-betul bisa dibaca. Kemana sih sebetulnya larinya dan kemana sih prosesnya dari pemerintah untuk memberikan verifikasi, memberikan sertifikat verifikasi itu. Setiap kebijakan tentunya masih akan terdikembangkan supaya satu lebih efektif, kedua lebih efisien. Nah, Forda termasuk juga kawan-kawan di penelitian lain seperti C4 dan lain sebagainya, akan bergerak untuk selalu mengidentifikasi. Hal-hal yang merintangi SPLK itu apa saja? Adakah peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan SPLK? Kedua, Forda dan juga teman-teman peneliti yang lain harus menemukanali kira-kira yang membuat SPLK menjadi lebih baik itu apa? Artinya kita harus menemukanali enabling condition yang harus dibangun supaya SPLK berjalan lebih baik, lebih lancar, lebih efektif, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.